Komisi terkini, rapat dengan pendapat panjang Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kemenak. Kita tanyakan kepada jurnalis Bini Versaib Masyur dan juru kamera Tomi Pribadi. Syed, selamat sore. Syed, apakah sore ini sudah ada angka yang disepakati atau ditetapkan oleh Komisi 8 DPR maupun Kemenak terkait dengan biaya haji 2024? Setelah ini, rapat berkait dengan biaya penyelenggaran diban haji atau BPIH 2024 ini masih terus. Belum ada angka ataupun juga nilai yang kemudian disepakati antara kedua belah pihak antara Komisi 8 DPR dan juga pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Tadi Anda sudah sebutkan sebelumnya, Stephanie, bahwa angka yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah, yang sebelumnya kalau kita tahu disebutkan oleh Menteri Agama Yakut, oleh Komas, di angka 105 juta rupiah. Tadi pada saat rapat di Komisi 8, tadi Stephanie, ada penurunan angka lagi. Kalau kami lihat, ini dari panja BPIH 2024 dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Dirjen PHU, Hilman Latif, tadi memaparkan setelah melakukan efisiensi dan juga melakukan perusahaan sejumlah hal-hal begitu, Stephanie, ada angka yang didapatkan yaitu 94.385.382 rupiah. Jadi angkanya naik 5% kalau kita bandingkan pada 2023 yaitu 90 juta rupiah. Jadi saya sebut lagi 94,3 juta rupiah. Tadi masih alat begitu, Stephanie, rapat berlangsung beberapa komisi juta kemudian masih mempertanyakan daripada rincian-rincian yang kemudian dinaikkan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini di Kementerian Agama, seperti misalnya tadi ada biaya transportasi, dalam hal ini biaya pesawat yang naik 2%, lalu kemudian ada beberapa biaya-biaya yang memang dipangkas, seperti misalnya biaya konsumsi jamaah pada saat kedatangan dan keberangkatan ini tadi dihapus demi melakukan efisiensi itu. Dan dari pihak komisi delapan sendiri, sebenarnya Stephanie tadi juga menyampaikan usulan angka, karena Panitia Kerja atau Panja BPH ini ada dua, Stephanie, dari pihak komisi delapan dan juga pihak pemerintah. Dari komisi delapan ini, Panja dari komisi delapan ini mengusulkan sebetulnya angka 93 juta rupiah, atau naik 3% saja dibandingkan pada 2023. Sehingga ini kemudian tadi masih terus berlangsung, dan saat ini tadinya rapat sempat diskorsing 20 menit karena sholat asar dan juga pihak komisi delapan ini masih kemudian meminta agar dari Kementerian Agama, Adalami ini, Dirjen PH untuk kemudian merumuskan kembali atau bisa menjelaskan kembali rincian-rincian yang masuk ke dalam usulan itu. Kita masih menunggu tentu saja, Stephanie, bukan saya tentang nilai yang akan diputuskan, kita akan tunggu juga bagaimana proporsi pembagian berapa yang dibarikan pemerintah dan juga berapa yang dibarikan oleh jamaah nanti. Stephanie Jurnalis B. Universite Masyur melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih.